Tiba-tiba, eh dia kan lurus Nah tiba-tiba gak tau kenapa Bebunyi gitu nah Bebunyi Kayak kesenggol, memang kesenggol Cuman bukan nungur ya, bukan nyerempet Bebunyi, entah itu buannya Gak tau lah, nah jadi Aku posisi masuk lah ke dalam Yang lampu merah itu kan Kita nunggu lampu merah Nah dia tuh berhenti Berhenti yang jalan lurus tuh berhenti Di tengah tuh, dia turun Itu sudah emosi tuh, marah-marah Dia bilang, oh ini mataku Tadi mana? Eh bener-bener gitulah Dia marah-marah turun Ngamperi kami Kaca mobil aku ditetapnya kan Buka lah, buka lah kaca ko nih katanya kan Aku buka lah Buka, kunci mobil aku diambil dia Kunci mobil tadi diambil dia kan Udah diambil, aku ambil lagi Bang janganlah diambil, orang macet Di belakang nih, bilang kan Orang dua jalannya ditutup kan Udah bisa lewat, jadi aku bilang Aku situ, aku hidup dia Lalu penggir ya katanya Udah lah, datang nih kan Aku, kami lah istirah-istirah panik Berempuan cewek nih Nah yuk ngamuk, orang itu kayak gitu nih kan Betulnya kan Ngamuk-ngamuk Jadi kami nih pejalan lah lurus Udah lah jalan lah kami Pejalan kan Dado kejadian yang parah Ibaratnya kami kejalan lah lurus kan Tagen belakang macet Jadi lulus lah, adado memang Urus deh Tahu-tahu dia ngikutin dari jalan, ada belakang Ngikutin, ngebut Yuk, yuk itu mencari yuk Ya aku kayaknya Karena aku kan Panik kayak gini tadi tuh Ya kayak mana Nggak bisa buat aku apa-apa lagi Kami bertindak Lu rusak Nah tiba lah sampai simpang Timbang boleh Belok aku ke kiri Tiba-tiba dia nunggur Dari belakang Nunggur mobil aku Di tumburnya Di tumburnya Mobil aku di tumburnya Sebelah kiri Terus dia nyalek Mobil aku berhenti kan Aku berhenti lah tuh Posisi Udah aku berhenti Bininya turun Bininya turun Bedar ke kacau aku sebelah kiri Dan aku laki-laki turun Makin mobil dia kan Turun Nungguin aku sebelah kanan Tukir kan Dipukulnya kacau aku Dipukul Dia tuh buka lah Kacau kau nih Aku buka lah Kacau lah Aku buka lah Sebelah tuh Dia nak nyapet tangan tadi kan Nak nyapet Entah nak nyapet Tahu-tahu Aku naikin dikit Kacanya Aku naikin Puncakku langsung diambil Kacauku langsung dipecah Langsung ditarik Kacauku tuh Keluar Ditarik Ditarik Udah Aku nih terdiam lah Kami sok Beberapa ini Tak keluar nih Nah Kau bilang aku kau jadikan kayak gini Tiba-tiba orang di belakangnya Yuk 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 Tidak 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 Akhirnya masyarakat tuh Seminggir lah Masuk ke Alpamaret Alpamaret kan Jauh dari Alpamaret Jadi mobil aku didorong sama orang tuh Aku belum keluar mobil sama sekali tuh Masih shock nih Jadi masuk Udah Karkirin mobil Disitu Akhirnya Kata dia Kita selesaikan di rumah Di ini Sebenernya tadi Selesaikan di kantar polisi Oke lah Udah kayak gini Mungkin gak selesaikan kan Udah masuk Udah jalan aku Ke jalan kaki Mobil aku tinggalin di Alpamaret Aku jalan kaki ke mana ya Ya AP ya AKP Nah iya Laka tuh Aku 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 jalan kaki Masuk ke dalam Pertama di luar sepi Tidak ada orang Atau di dalam Masih di dalam Aku nampak lah Ada istrinya Aku duduk di kursi Sebelah di lorong itu kan Ada kursi panjang Kayu Aku duduk Tidak gue aku noleh Muka aku tiba-tiba ditabok Semuanya Istrinya Itu si Eko Aku gak tau ya Nah itu Aku ditabok Mungkin ini ditabok Dia Kejalan aku Aku gak bisa Aku langsung ke ini Masuk dari tadi Tadi Syah Tiba-tiba di situ Ditahu dia Aku hatiku Tidak ada orang Apa ini Lawan tidak Bidak Kejadian kayak gitu kan Sudah Akhirnya Kayaknya Nak kedua kali Dia nak ngantar Nak ngukul Tapi dia larai sama kawan aku Kawan aku yang ini Sudah bang Sudah bang Kawan aku itu Hampir juga Kau ni Teman-teman kawan-kawannya Itu nak kena kukul Dari Dari pihak polisi yang di situ Nah gak tau aku Aku gak tau ini lagi Polisi yang kayaknya Tapi kawan-kawan tuh Nengok lah Kawan-kawan aku yang ngikut Tadi kan nengok semua tuh Nah akhirnya aku Di segala Masuk ke ruangan itu Ruangan Eh ruangan Polisi itu kan Di depan Di depan Kanan tuh Setelah ditanya-tanya disitu Terima kasih Terima kasih